Halo, jumpa lagi di channel 5N Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal assessment akhir semester materi perhitungan kimia. Materi kimia kelas 10 semester 2. Ini yang bagian pilihan bergandanya karena bagian SI-nya sudah saya upload di video sebelumnya ya. Jadi ini lanjutannya. Nah gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Langsung aja saya mulai. Ada 20 soal pilihan berganda ya. Soal nomor 1, penggunaan minyak kedelai sebagai pelarut tinta dalam printer cartridge sesuai dengan prinsip kimia hijau. Yaitu yang mana? Tau ya printer cartridge itu? Sekarang kan dipakai printer cartridge ya. Nah itu bahan baku utamanya itu dari fraksi minyak bumi. Salah satu fraksi dari minyak bumi. Hasil olahan dari minyak bumi. Nah kita tahu minyak bumi adalah bahan yang tidak dapat diperbarui. Makanya sekarang mulai dipakailah minyak kedelai yang lebih alami gitu ya, yang bisa diperbarui. Nah itu kan sesuai dengan prinsip kimia hijau. Ini, karena dia menggunakan bahan baku yang terbarukan. Minyak kedelainya ya, bahan baku yang terbarukan ya. Nah, jadi opsinya yang D, dadu. Nomor 2, salah satu penerapan kimia hijau dalam mencegah penggunaan bahan kimia berbahaya. Mencegah ya. Tidak menggunakan air ya, nggak mungkin lah. Pasti ada. Menghindari penggunaan senyawa klorin dalam pembuatan kertas ini juga benar ya. Cocok ya. Karena bahaya kan pasti penggunaan klorin dalam pembuatan kertas. Kalau yang C, memantau penggunaan BPA dalam produk berbahan plastik. BPA, Bipenol E ya. Bipenol E. Ini juga bahaya ya. Jadi memang harus dipantau juga nih. Yang dadu, menggunakan asam klorida sebagai pengganti asam cuka. Wah, ini asam kuat, asam lemah. Ya, lebih bahaya lah pasti pakai asam kuat ya. Menggunakan CCL4 sebagai pelarut dry cleaning. Jadi ini juga udah mulai diganti ya. Saya juga kurang tahu diganti apa CCL4-nya. Karena memang berbahaya. Tapi yang B dan C ini masih memasuk akal menurut saya ya. Walaupun saya lebih cenderung ke yang B. Senyawa klorin itu bahaya lah pasti dalam pembuatan kertas. Nah, bisa aja dia masih stay di kertas itu dan kertasnya kan kita sentuh gitu ya. Oke, untuk yang tiga. Desta mengumpulkan kulit bawang merah dari dapur. Memasukkannya ke dalam botol plastik dan menambahkan air. Kulit bawang merah tersebut direndam selama semalaman. Besok paginya dia menggunakan air rendaman untuk menyemprot hama di tanaman sayurnya. Kegiatan desta tersebut penerapan kimia hijau ya. Dalam menyelesaikan masalah global berupa apa. Ini kan bisa dibilang pengganti pesticida ya. Pesticida. Jadi, sering juga orang sudah melakukan praktek ini ya. Daripada membeli-beli pesticida. Jadi, yang berbahan kimia yang bahaya kan bagi pencemaran air dan tanah. Jadi, mereka pakai kulit bawang merah yang direndam. Nanti air rendamannya itu dipakai. Disemprotkan. Itu masalahnya ini ya. Pencemaran air dan tanah. Jadi, yang E ya. Nomor empat. Pembuatan asetaldehida. Berikut yang sesuai dengan prinsip kimia hijau adalah. Sebenarnya kalau kita lihat dari opsi ABCDE itu. Saya melihat beberapa aspek ya. Suhu, beberapa faktor. Tekanan dan jumlahnya hasilnya. Karena semuanya ada itu. Nah, suhu, tekanan dan jumlah. Suhu, tekanan, jumlah. Suhu, tekanan, jumlah. Pasti kita cari persentase yang tinggi. Antara C maupun D. 75% dengan 99% ya. Pasti kita pilih yang hasil seperti itu kan. Nah, yang C dengan D itu bedanya di suhu juga ya. 1,350, 1,290 derajat Celcius. Terlalu tinggi juga suhunya kan tetap aja. Dalam prosesnya pasti berbahaya kan. Jadi, saya lebih pilih yang ini. Suhunya nggak terlalu tinggi. Tekanannya standar, 1 ATM. Tapi hasilnya lebih banyak. Yang dadu ya. Nomor 5. Pedoman pemanfaatan biomaterial. Berkelanjutan ya. Disusun untuk memberikan arahan mengenai siklus tertutup produksi dan pengelolaan limbah pertanian. Jadi, kuncinya ini ya. Limbah pertanian ini. Salah satu usaha yang dapat dilakukan sesuai prinsip kimia hijau adalah yang mana. Ya, berarti tentang bahas limbah pertanian. Bukan teknologinya. Tapi pengelolaannya ini. Nah, ini jadi pupuk ya. Lebih bagus nih kan. Memanfaatkan hasil pertanian hanya untuk ini. Ada kata-kata hanya ini seolah-olah membatasi ya. Jadi, kurang tepat ya. Menggunakan pelarut dari bahan-bahan kimia yang efektif untuk sintesis pupuk dan pesticida. Nah, jelas lah. Ini kurang tepat juga ya. Kita malah mau mengurangi ini nih. Mau mengurangi limbah. Kalau pesticida kan banyak limbahnya juga. Menghindari penggunaan kembali hasil pertanian yang tidak lolos. Qualify control. Equality control industri. Ya, bisa aja. Tapi, kegunaannya untuk limbah apa ini? Saya lebih condong ke yang B ya. Soal ini ya. Oke. Lanjut ya. Soal nomor 6. Seorang peneliti mereaksikan larutan timbal 2 nitrat dengan larutan asam klorida. Dihasilkan endapan timbal 2 klorida yang berwarna putih dan larutan asam nitrat. Penulisan persamaan reaksi setara yang tepat untuk reaksi tersebut adalah yang mana? Sebenarnya kan ini semua ABCDE-nya itu zat-zatnya sudah ada. Tinggal yang bermasalah di sini adalah koefisien saja. Jadi tinggal lihat aja mana yang jumlahnya masing-masing atom di kiri dan di kanan sama. Itu yang dadu ya. Jumlah PB-nya sama, sama-sama 1. Terus NO3-nya sama-sama 2. H-nya sama-sama 2. CL sama-sama 2. Semuanya sama ini. ABCDE. Tinggal berbeda di koefisien saja. Opsi yang tepat yang dadu ya. Nomor 7. Reaksi pengendapan dapat terjadi antara larutan aluminium sulfat dengan larutan natrium hidroksida. Persamaan reaksinya ini. Dalam reaksi setaranya, itu yang atas belum setara ya. Perbandingan koefisien NaOH dibandingkan dengan koefisien AlOH3 berapa banding berapa. Jadi kita setarakan aja dulu reaksinya. Saya tulis ulang reaksinya ya. Al2SO43 tambah NaOH menghasilkan AlOH3 tambah Na2SO4. Nah, kalau kita lihat-lihat nih sebenarnya cari aja di kiri dan kanan tuh yang langsung berbeda kontras kelihatan. Saya lihat ini, Al-nya kan 2 di kiri, 1 di kanan. Berarti kali 2 di sini. Lalu SO4 nih di kiri itu kali 3. Sementara di kanan masih 1. Tinggal kali 3. Lalu Na-nya jadi 6. Saya nggak pakai sistem ABC-ABC ya. Karena kalau untuk pilihan berganda, kita butuh lebih cepat waktu ya. Sudah, setarah. Yang ditanya adalah NaOH banding AlOH3. Nah, 6 banding 2 atau 3 banding 1. Yang dadu. Nomor 8. Reaksi untuk memperoleh fosfor dari kalsium fosfat berlangsung menurut persamaan reaksi berikut. Pernyataan yang tepat mengenai persamaan reaksi tersebut yang sudah setara adalah, karena dia belum setara pastinya. Makanya tugas kita disuruh menyetarakan ya. Saya tulis di mana nih. Ca3PO4 2 kali tambah SiO2 tambah karbon C CaSiO3 tambah CO tambah P4 Kelihatan nih ada P4 di kiri. Eh sorry, di kanan. Sementara di kiri P-nya cuma 2. Nah, saya langsung kali 2 dulu di sini. Supaya P-nya imbang. Karena dia kontras sekali kelihatannya ya. Lalu Ca di kiri jadi 6 kan. Di kanan masih 1. Kali 6 di sini. Otomatis Si-nya juga terkali 6. Kali 6 lagi di sini. Tinggal C-nya ini. Kita hitung dulu oksigen di kiri dan di kanan. Di kiri kan ini ada 4 kali 2, 8. Tapi kali koefisien 2 ya. 16. Terus ada juga di SiO2 6 kali 2, 12. Berarti O di kiri ada 28. Di kanan ini 6 kali 3, 18. 18 tambah berapa supaya 28? Tambah 10. Berarti otomatis C-nya juga terkali 10. Oke. Inilah koefisien-koefisien untuk reaksi ini. Tinggal kita cek satu-satu opsi A, B, C, D, E. Yang A katanya koefisien Ca3PO42 sama dengan CaSiO3. Jelas salah. Karena 2 dan 6. Yang B koefisien Ca3PO42 lebih besar daripada P4. Iya, 2 banding 1. Betul. Yang C, SiO2 banding CaSiO3. 6 banding 6. 1 banding 1. Salah. Yang dadu, Jat yang mempunyai koefisien reaksi 2 adalah SiO2 dan P4. Sudah jelas salah. Koefisien Ca3PO42 lebih kecil daripada C. Sama koefisiennya. Salah. Yang B ya. Yang tepat. Lalu nomor 9. Percobaan berikut yang menghasilkan reaksi kimia dengan ciri berupa terbentuknya endapan adalah. Mungkin ini agak ribet ya. Karena memang ada banyak reaksi yang harus dikuasai. Tapi kalau saya sih langsung lihat. Ini ada asam sulfat dengan barium klorida H2SO4. Tambah BACL2. Nah akan menghasilkan nanti BSO4. Ini padatan nih. Tambah HCL. Tinggal setarakan. Jadi BSO4 ini padatan. Endapan. Solid. Jadi sebenarnya ada itu aturannya. Senyawa-senyawa mana yang dalam keadaan sulfat atau nitrat yang bisa mengendap ada yang tidak. Gitu-gitu ya. Jadi BSO4 itu kolongan sulfat yang sukar larut. Artinya kelarutannya kecil. Jadi dia dalam bentuk endapan. Lanjut soal nomor 10. Ini udah mulai masuk ke hukum dasar kimia. Dalam pembentukan senyawa CAS, kalsium sulfida, perbandingan masa unsur CA banding S adalah 5 banding 4. Kalau kalsiumnya 15 gram direaksikan dengan 10 gram belerang, CASnya terbentuk berapa gram? Jadi kan CA tambah S menghasilkan CAS. Perbandingannya adalah 5 banding 4. Atau bisa lanjutkan dengan dijumlahkan jadi 5, 4, 9. Lalu iseng-iseng lah. Kalau 15 gram dengan 10 gram. Nah bagaimana? Simpelnya 15 gram dengan 10 gram. Apakah itu 5 banding 4? Jelas tidak. Kalau tidak berarti pasti tidak mengikuti 5 banding 4 itu. Jadi harus kita kotak-katik siapa yang habis, siapa yang bersisa atau berlebih. Jadi caranya, sebenarnya logik-logik ya. Logika-logika matematika ya. 5 ke 15 kan kali 3. Kalau 4 nya kita kali 3, hasilnya 12. Sementara kita cuma punya 10 S nya. Berarti tidak mungkin. Yang mungkin adalah kalau 4 ke 10 kan kali 2,5. Maka 5 juga kalikan 2,5. Kan harus imbang perkaliannya. 5 kali 2,5 adalah 12,5 gram. Jadi dari 15 gram ini, yang terpakai cuma 12,5 gram. Sementara S nya habis semua 10 gram. Jadi yang terbentuk berapa? 12,5 tambah 10. 22,5 gram. Masih ada sisa 2,5 gram si CA nya. Main logik-logik aja ya. Yang penting settingannya harus 5 banding 4. Ini hukum PROS ya. Perbandingan masa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Tertentu dan tetap. Tetap dan tertentu. Kalau 5 banding 4, berapapun dicampur, harus yang mengikuti 5 banding 4 itu. Oke nomor 11, gas nitrogen dan gas hidrogen membentuk amonia dalam reaksinya. Ini ada reaksinya. Pada suhu dan tekanan yang sama, untuk menghasilkan 5 liter gas NH3, volume gas nitrogen dan gas hidrogen berturut-turut berapa dengan berapa. N2 tambah 3 H2. Ini reaksinya sudah setara ya. 2 NH3. Lalu NH3 nya katanya 5 liter. Ingat bahwa perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Makanya pastikan tadi di awal reaksinya sudah setara. Kebetulan setara. Jadi simpelnya, kalau 5 liter itu untuk 2 koefisien. Kalau untuk 1 koefisien, ya berarti setengahnya kan? 2,5 liter. Kalau untuk 3, ya berarti 3 per 2 nya. 7,5 liter. 2,5 dengan 7,5. Perbandingan volume itu adalah perbandingan koefisiennya. Makanya pastikan reaksi sudah setara dulu. Yang C ya. Lanjut nomor 12. Ada peneliti melakukan percobaan untuk membuktikan hukum praus. Pada percobaan pertama, dipanaskanlah belerang dengan jumlah berlebih dengan 2 gram merkuri atau raksa. Dihasilkanlah 2,318 gram senyawa merkuri sulfida. Lalu pada percobaan kedua, dipanaskan 1,5 gram merkuri dengan 1 gram belerang. Merkuri sulfida yang dihasilkan berapa? Dan masa jat sisa berapa? Jadi kita cari dulu perbandingan antara belerang dengan raksa dalam senyawa merkuri sulfida ini. Jadi belerang tambah raksa menghasilkan merkuri sulfida atau belerang sulfida. Eh sorry, raksa sulfida. Belerangnya nggak tahu, tapi raksanya 2 gram kan? Dan hasilnya 2,318 gram merkuri sulfida. Artinya belerangnya pasti selisih antara 2 dengan 2,318 kan? 0,318 gram lah belerang yang direaksikan. Kalau sudah dapat angka pas seperti ini, jadi perbandingannya adalah ini, 0,318 banding 2. Atau kalau mau dikecilin, 2 bagi 0,318 itu 6,28. Atau perbandingannya adalah 1 banding 6,28. Pastinya udah nggak enak nih ya, angkanya seperti ini. Biasa kan angka-angka simpel ya, ini 6,28. Jadi sesuai dengan hukum Proust, berapapun yang direaksikan, maka yang ikut bereaksi adalah perbandingannya 1 banding 6,28 gram saja. Sisanya ya mungkin dalam bentuk sisa gitu. Oke, percobaan kedua, belerangnya katanya 1 gram kan? Sedangkan merkurinya 1,5 gram. Siapa yang habis, siapa yang bersisa, siapa yang terbentuk. Main logik, awalnya kan 1 gram dengan 1,5 gram, perbandingannya harus 1 banding 6,28. Kalau belerangnya 1 gram, habis, maka raksa yang dibutuhkan 6,28 gram. Mungkin nggak? Jelas nggak mungkin, karena raksanya cuma 1,5 gram. Logik ya? Artinya, di sini pasti yang habis adalah si raksa 1,5 gram. Oke, maka belerang yang bereaksi berapa? Berarti sesuai perbandingan, 1 per, saya tulis di sini deh, 1 per 6,28 kali 1,5 gram. Ini dapat 0,238 gram. Jadi dari 1 gram belerang yang bereaksi cuma 0,238 gram. Karena 0,238 gram banding 1,5, itu adalah 1 banding 6,28. Sesuai dengan hukum prosnya. Artinya, raksanya habis, belerangnya 1 kurang 0,238. 0,762 gram. Merkuris lupida yang terbentuk berapa? Ya, tambahkan ini. 0,238 gram tambah 1,5 gram. 1,738 gram. HGS-nya, merkuris lupidanya. Yang sisa atau berlebih adalah belerangnya atau S-nya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Sebenarnya ini nggak ribet, tapi yang membuat ribet karena angkanya saja yang memang kurang familiar gitu ya. Biasanya cuma 3 banding 4, 3 banding 6, 1 banding 8 gitu ya. Ini pakai koma-koma. Mudah-mudahan bisa dipahami yang nomor 12 ini. Ke-13, pembakaran gas pentana C5H12 berlangsung secara sempurna. Ini reaksinya, koefisiennya sudah ada, aman. Jika O2-nya oksigen 2 mol, untuk pembakaran ini, H2O yang dihasilkan berapa banyak molekul? C5H12, saya tulis ulang ya. 8O2, 5CO2 plus 6H2O. O2-nya adalah 2 mol. Maka pasti H2O adalah sesuai dengan koefisien ya. 6 per 8 kali 2 mol. Atau 12 per 8, atau ini jadi 4 ya. 6 bagi 4, 1,5 mol. Jadi H2O-nya cuma 1,5 mol. Yang ditanya berapa molekul? Kayak jumlah partikel ya. X sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. 1,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dapat 9,03 kali 10 pangkat 23 molekul. Opsi yang tepat yang C. 9,033 berarti di sini, di buku ini, yang dipakai adalah 6,022 ini. Biar supaya hasilnya 9,033. Oke, gak masalah lah ya. 14 soal HOTS, ada persamaan reaksi fotosintesis. Ini belum ada koefisien. Ini belum setara ya, harus hati-hati. Katanya dihasilkan C6H12O6 glukosa. 18,066 kali 10 pangkat 23 molekul. Yang ditanya, mol CO2 yang bereaksi. Jadi penyetaran itu super penting ya dalam kimia ya. H2O menghasilkan C6H12O6. O2. Udah jelas, C di kanan 6, C di kiri 1. Maka pasti kali 6. H di kanan 12, H di kiri 2. Pasti kali 6. O di kiri 12, tambah 6. 18 ya. Ini 6. Berarti berapa lagi supaya 18? 12 lagi. Berarti 6 O2. Oke. Nah ini yang katanya, 18,066 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah ini berapa mol? Ingat, bagikan saja dengan bilangan Avogadro. 6,022 kali 10 pangkat 23. Ya sesuai prediksi saya tadi, di buku ini pakai 6,022 ya. Maka ini kan hasilnya pas 3 molekul. Tinggal yang ditanyakan CO2. CO2 koefisiennya 6. Bandingkan ini. 6 per 1 kali 3 molekul. 18 molekul. 18 molekul. Yang E. 15 pada keadaan STP, suatu gas mempunyai volume 5,04 liter. Jika gas tersebut punya masa 18 gram, gas apa sih yang dimaksud? Pada STP berlaku mol kali 22,4 liter per mol. Jadi 1 mole gas punya volume 22,4 liter. Karena tadi katanya gas itu volumenya 5,04 liter. Berarti kan kita bisa cari molnya. 5,04 per 22,4. 0,225 mol. Itulah gas tadi itu molnya 0,225 mol ya. Nah, untuk menghubungkan terhadap ini, senyawa gas yang mana, kita butuh MR-nya. Karena juga ada masa kan? Ada mol, ada masa, pasti dapat MR. Mol sama dengan masa dalam gram per MR. Atau MR-nya, masa dibagi mol. Masanya 18 gram. Oke. Molnya 0,225 mol. Maka hasilnya adalah 80 gram per mol. Tinggal cek senyawa mana yang diantara ABCDE yang MR-nya 80. Ini ya, SO3. 3,2 tambah 16 kali 3, 48. 80. Bisa dicek yang lainnya ya. Nomor 16. Hidrogen Florida HF dapat diperoleh melalui persamaan reaksi berikut. Ini reaksinya udah setara ya. CaF2 yang direaksikan 9,75 gram. Masa HF yang diperoleh sebanyak berapa gram. CaF2 tambah H2SO4. CaSO4 tambah 2 HF. Nah, CaF2-nya ini yang dikasih tahu 9,75 gram. Kalau ada masalah seperti ini, langsung aja cari mol dengan cara dibagi dengan MR-nya. Ca40. F kan 19 kali 2, 38 ya. Jadi, 9,75 bagi 78 gram per mol. Ini 1 per 8, 0,125 mol. Baru karena yang ditanya adalah HF, kita pindah ke HF. Mainkan perbandingan koefisien. Jadi, HF itu 2 per 1 mol-nya dari 0,125 mol. Atau ini sebesar 0,25 mol. Yang ditanya bukan mol saja, tapi masa. Mol kali MR. 0,25. MR dari HF. H1. F19. Jadi, 20 ya. 1 per 4 kali 20. Berarti 5 gram. B. 17. Larutan asam fluorida tidak dapat disimpan dalam botol kaca karena dapat bereaksi dengan senyawa silikat yang terkandung pada botol. Iya, nanti botolnya itu hancur. Reaksi antara larutan asam fluorida dengan natrium silikat ditulis sebagai berikut. Ini reaksinya, sudah ada koefisiennya, sudah setara. HF-nya yang bereaksi 0,25 gram. NaF-nya berapa yang dihasilkan? Sama saja konsepnya kayak tadi. Jadi, reaksi itu yang penting ya. Na2SiO3, 8HF, H2SiF6, 2NaF, 3H2O. Yang dikasih tahu adalah masa dari HF. 0,25 gram. Kalau di dalam bentuk masa, langsung saja dibagi dengan MR-nya. 1 tambah 19, 20 gram per mol. 0,0125 mol. Pindah ke yang diminta, NAF. Mainkan perbandingan koefisiennya. 2 per 8 kali 0,0125 mol. Dapat ini. 3,125 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ditanya bukan molnya, tapi masanya. Masa mol kali MR, NA23, F19, 42 ya. 3,125 kali 10 pangkat minus 3, kali 42. Saya dapat 0,13125 gram. 0,13 inilah yang C. 18, reaksi antara kalsium hidrida CaH2. Dengan H2O dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan gas hidrogen sesuai persamaan reaksi berikut. Jika gas hidrogen yang ingin diperoleh pada suhu dan tekanan ruang RTP sebanyak 6 liter, kalsium hidridanya berapa banyak? Ya. Balik lagi. Ujung-ujungnya ke reaksi selalu ya. Pasti. Dimulai dari reaksi dan pastikan reaksi sudah setara ya. Nah, katanya hidrogen yang dihasilkan adalah 6 liter. Nah, pada keadaan RTP berlaku V sama dengan mol kali 24 liter per mol. Artinya, 1 mol gas punya volume 24 liter. Tadi H2-nya 6 liter. Berarti 6 liter itu berapa mol? Ya, berarti 6 per 24 kan? 1 per 4 atau 0,25? Mol. Jadi, yang 6 liter ini sebanding dengan 0,25 mol pada keadaan RTP. Paham ya? Tinggal pindahkan ke yang ditanyakan CaH2 ya. Kalsium hidrida. Mainkan perbandingan koefisiennya. 1 per 2 kali 0,25 mol. 0,125 mol. Yang ditanya bukan mol, tapi masa. Mol kali MR. Ca40H1 berarti 2 ya. 40 tambah 2, 42. 0,125 kali 42. 5,25 gram. Kalsium hidrida. Yang B. 19 HOTS lagi. Campuran larutan NOH dan serbuk aluminium digunakan untuk mengatasi penyumbatan pipa pembuangan limbah. Reaksi keduanya menghasilkan panas yang dapat meluruhkan minyak dan lemak. Selain itu, reaksi tersebut juga menghasilkan gas hidrogen yang meluruhkan kotoran penyumbat dalam pipa. Ini reaksinya. Jika aluminium yang digunakan 4,32 gram, volume gas H2 yang dihasilkan pada keadaan STP berapa? Reaksi lagi. 2NOH, tambah 2AL, tambah 6H2O, 2NA, AL, OH4, tambah 3H2. Yang dikasih tahu di data itu yang ini, aluminium. 4,32 gram. Kalau sudah masa, langsung saja dibagi dengan AR-nya. 27 gram per mol. Ini 0,16 mol. Pindahkan ke yang ditanya. Yang ditanya adalah gas hidrogen. Mainkan perbandingan koefisiennya ya. 3 banding 2. Jadi koefisien yang ditanya per yang diketahui. 0,16 mol. 3 per 2 dari 0,16 adalah 0,24 mol. Jadi hidrogennya adalah 0,24 mol. Yang ditanya, V pada STP dari hidrogen itu. Ya mol kali 22,4. 0,24 kali 22,4. Ini 5,376 liter. Yang C. Terakhir, penggunaan bakteri termasuk metode yang sangat efektif dalam pengolahan limbah. Reaksi berikut merupakan reaksi intermediate pengubahan nitrogen dalam limbah organik menjadi ion nitrit. Lihat reaksinya ya. Ribet sekali reaksinya. Jika dalam instalasi limbah ada 9% ion NH+. Dan seluruh ion dianggap dapat diuraikan oleh bakteri. Biomasa yang dihasilkan setiap pengolahan 1x10-4 kg limbah sebanyak berapa gram. Reaksinya aja cakep ya. 5CO2 tambah 55NH4+. Tambah 76O2. Dengan bantuan bakteri. Akan nanti dihasilkan C5H7O2N. Biomasa ya. Biomasa. Tambah 54NO2-. Tambah 52H2O. Tambah 109H+. Luar biasa reaksinya. Oke. Jadi data yang dikasih tahu pertama adalah N64+, 9%. Ya. 9% dari limbah. Limbahnya 1x10-4. Berarti kalau kita cari N64+. Ini sama dengan 9%. 9% dari limbahnya 1x10-4 kg. Berarti ini dapat sebesar sama dengan 9x10-6 kg. Atau kalau dia dalam gram berarti 9x10-3 ya. Gram. Kalau kita cari dalam mol. Berarti kita bagi dengan NH4+, NH4+, N14, H1 x 4, 4 ya. Ini dibagi dengan 18 gram per mol. Soret. 9 per 18 kan 0,5 ya. 0,5 x 10-4. Atau 5 x 10. Sorry, ini pangkat 3 ya. 5 x 10 pangkat minus 4 mol. Jadi N64+, nya 5 x 10 pangkat minus 4 mol. Lalu yang ditanya adalah si biomas bakteri ini. Ya sesuai dengan perbandingan koefisien. Ini satu ya. 1 per 55 kali 5 x 10 pangkat minus 4 mol. Saya dapat ini sama dengan 9,09 x 10 pangkat minus 6 mol. Oke. Lalu yang ditanya bukan mol tapi masa. Mol kali MR ya. 9,09 x 10 pangkat minus 6. Dikali dengan MR nya. C5H7O2N. 12 x 5 itu 60. Tambah 7. O2 itu 16 x 2, 32 ya. Masih ada N14. 67,99. Berarti 113. Ribet ya. Ini saya dapat 1,21 x 10 pangkat minus 3 gram. Atau sama dengan 1,21 miligram. Saya tidak ketemu jawabannya. Tidak ada yang pas. Oke selesai ya. Pembahasan soal assessment akhir semester materi perhitungan kimia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Saya cuma niat bantu saja ya. Ini dalam perhitungannya juga banyak yang ribet. Oke. Yang mudah-mudahan benar ya. Kalaupun ada kekurangan. Jangan lupa. Silakan saja berkomentar di kolom komentar. Oke. Jangan lupa juga untuk cek terus update terus video-video terbaru lainnya. Di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye. 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 Bye-bye.